Pembangunan alun-alun Gado Bangkong, Pelabuhan Teratu, sebelumnya sempat viral dipadati oleh para pengunjung dan pedagang asongan, hingga mengakibarkan sejumlah fasilitas sarana dan prasarana yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan menjadi rusak. Menurut PLTKB Tribun Tranmas, Satpol PP, Kabupaten Sukabumi, Pudin Saripudin mengatakan, kegiatan penertiban dilakukan terhadap para pengunjung dan pedagang asongan yang masuk ke dalam area alun-alun Gado Bangkong. Seperti yang diketahui, tempat wisata alun-alun Gado Bangkong, Pelabuhan Teratu saat ini sedang dalam proses pembangunan dan telah memasuki tahap akhir. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tetap bersabar menunggu proses pembangunan alun-alun Gado Bangkong yang tidak akan lama lagi akan segera dibuka untuk umum. Baik, terima kasih rekan. Hari ini kami turun ke lapangan terkait dengan perkembangan-perkembangan di ruang terbuka hijau alun-alun Gado Bangkong. Mengapa ini harus kita carikan atau kita bentuk langkah-langkah? Pertama, kita juga sudah melakukan rapat koordinasi di lingkungan Porkop Timcam, Kelurahan, Kejamatan, Pelabuhan Ratu. Nah, ini kan bangunan belum selesai. Artinya, di dalam sini sangat-sangat membahayakan. Yang pertama, karena memang masih ada material ya, kayak paku segala macam. Kalau masyarakat masuk ke sini, itu takut terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua juga, ini kan pembangunan belum selesai, belum diserah terimakan. Nah, kami dari Satpau PP, beserta unsur-unsur yang kompeten ya dalam pengelolaan, dalam pengamanan, kita mencoba masuk lebih dalam untuk menertibkan. Karena properti yang ada di sini kan butuh pemeliharaan juga. Sementara ini kan belum selesai. Dari Kejamatan, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.